Mengantisipasi banjir Jakarta 33 rumah pompa disiapkan di wilayah Jakarta Pusat. Unit pompa dioperasikan saat curah hujan tinggi dan adanya banjir kiriman. Dan berikut laporan Yosefina Damaris dan Juru Kamera Dandi Bernadi dan Yudi Rizaldi. Suku Dinas Sumberdaya Air Jakarta Pusat menyiapkan sejumlah personil dan juga sarana-prasarana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir saat musim hujan. Salah satunya adalah rumah pompa Jati Pinggir 2 yang disiagakan di wilayah Petampuran Jakarta Pusat. Ada 3 unit pompa yang diaktifkan di sini dengan daya sedot ataupun daya hisap hingga 500 liter per detiknya dan akan langsung dioperasikan jika ada banjir kiriman atau genangan akibat curah hujan yang tinggi di sini. Jadi genangan atau banjir yang ada di wilayah ini akan disedot lewat mesin pompa kemudian airnya ini akan dibuang ke kali banjir kanal barat. Bahkan persiapan untuk terkait dengan pengecekan, perawatan dan juga perbaikan mesin-mesin pompa yang ada di sini sudah dilakukan sejak Mei lalu. Untuk wilayah Petampuran sendiri memang menjadi lokasi langganan genangan karena memiliki tanah-tanah cekongan bahkan ketinggian air di sini umumnya berada di kisaran 10 hingga 30 cm dan biasanya dengan ada bantuan dari mesin pompa ini banjir ataupun genangan ini akan surut dalam kurun waktu 30 menit hingga 1,5 jam tergantung debit banjir itu sendiri. Harapannya dengan adanya kesiapan dari personil kemudian juga sarana-prasarana banjir di wilayah Petampuran Jakarta Pusat ini khususnya bisa dengan cepat tertangani. Dari Jakarta Yosefine Damaris dan di Bernadi Yudi Rizal di AINUS Melaporkan.